Lu liat ga ada anggur disini? Oh itu anggur Ini nih Liat ini Kalo kita liat disini tulisannya Paulsen ya Kita tanam di tanggal 3, bulan 10, 2021 Halo teman-teman balik lagi di channel Kebun Papa Muda Kali ini kita akan membahas Perbandingan antara rustok Import dan juga lokal yang udah kita coba Eksperimen Jadi kita tanam Dan lupakan gitu Tanam dan lupakan gitu Gimana hasilnya? Kita cek bareng-bareng, yoo! Jadi tanam dan lupakan ya? Ditanam dan lupakan Bener-bener Jadi konsepnya adalah diliarkan ya? Jadi bener-bener pengen liat Seberapa kuat sih mereka di tanah Indonesia gitu ya? Ini Kita Ada yang pertama The Queen of Rootstock Isabella Ratunya Rootstock Isabella ini saya taruh liar Ini sama sekali ga pake media tanam Kalo kita pake media tanam otomatis pasti Bagus ya Karena dia punya media tanam yang bagus untuk dia Udah bernafas ibaratnya Langsung nutrisinya bagus Ini saya liarin bareng rumput-rumput Dia hidup sih Cuman kayak lambat gitu Lambat Ya ga berkembang gitu Perlahan Perlahan Tapi ga mati ya Ga mati Nah gimana kalo yang lain gimana? Nah disini juga udah ada Sama juga Ini ada Rootstock Impor Ini ada Rootstock Impor Sekambang ke Dan lain-lain Jadi dari Junioran dia nih Digunting bawahnya langsung diuruk di tanah gini Dia masih bisa bertahan ya Tapi pertumbuhannya lambat banget Ini udah 2 bulan lebih Dalam 3 bulan segini Sama kayak Isabella Tapi memang kalo Rootstock Impor Info juga dari Kuagus juga Dia memang kecil sebenernya ya Pertumbuhan di awal Mungkin Pertumbuhan di Setelah 6 bulan ke atas Mungkin dia Ngegas Nanti kita akan Tutup Agar dengan S04 ini Buat indukannya Oke selanjutnya kita ada lagi Lanjut ke eksperimen kita yang selanjutnya Nah kita tanam ada Redmaster Ada Pausen dan juga Kober 5BB disini Ini bener-bener Ini tanah sodara ya Saya tanam Coba disini deh Saya tanam Redmaster disini Redmaster mati guys Eh Mati gak? Hidup Hidup ya? Kemarin dia sempet mati padahal lo Keliatan gak ini daunnya? Ya tapi gitu Ini Iya itu daunnya ya Kenapa dia? Hidup? Cuman ada dua daunnya Kemarin dia sempet mati Dan ini musim hujan hidup lagi Dia mungkin mati suri Nah kita lihat cek Kober ada disana Lu berani gak? Lu liat gak? Kita kesitu Lu liat gak? Ada anggur disini Oh itu itu anggur Ini deh Lihat ini Kalau kita lihat disini tulisannya Pausen ya Kita tanam di bulan 3 Eh tanggal 3 bulan 10 2021 Di ujung sebenernya Dan ini yah Ternyata dia hidup Tapi merambat kemana-mana ya Ya dan dia bersatu dengan alam Pausen Apa ini variannya? Ada disini Pausen Oh iya itu dia tuh ya Kayaknya nanti Gue kasih rambatan nih Ke atas Ini jenis yang termasuk kuat juga berarti dia ya Iya Sebenernya ini kemarin gue gak sirem Pan tanggal 10 Tapi bulan 10 itu masih Musim panas ya Yuhuu Nih pausen ternyata guys Oke Ya Apa kita Dongkel aja nih Ini tuh beda terlihat ya Dongkel pindahin ya Nantilah Hah? Tinggal ditarik itu Takutnya akarnya udah Ternyata akarnya Orang aja lele Ternyata akarnya Lihat Si paul Wah ini kuat juga dia yah Gak di Apapain Tapi bisa tumbuh dengan panjang Tanam dan lupakan Jadi konsepnya adalah tanam dan lupakan Wah nanti judulnya gitu yah Tanam dan lupakan Eksperimen tanam dan lupakan Oke Apalagi nih Jadi apa aja yang ditaruh disini nih Ada jenis anggur apa aja Tadi bela Kemudian pausen nih Iya Selanjutnya kita ada kober nih Apakah kober berakhir di kober Apakah dia masih hidup Oh sayang sih ini Lo biarin dulu aja lah ya Oke Ini mungkin nanti kita Grafting Disini Sama varian Kalau kita dapet varian baru Atau kita Jadiin dia sumber ini aja Untuk Indukan RS import Lumayan kan Daripada lumayan juga Oke kita Medan kita berat nih Untuk melihat si kober ada di ujung Ya Ya Kameraman gua kabur Ini Medannya Kayak gini yah Kita lihat kober Kober 5BB Yah lo banjir Katanya kober kuat Dimana naronya Ujung Eh kampretnya kagak berani yah Kayaknya gua harus mandi lagi nih Mengerikan Ada berapa total disini Tiga Red Master Sekober taruh di ujung Tapi gua gak ngelihat Eh Waktu itu sih kayaknya Mati yah Tapi ternyata Ternyata ada guys Ini ada ya Waktu itu padahal sempat mati loh Masih ada Masih ada 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 Ini kober ya Kober 5BB Jadi Jadi Dari Yang awal tuh Gua Gua taruh Sebenernya udah pada mati loh Jadi yang Red Master mati Kober mati Ini gua taruh bulan 10 Tanggal 3 Liatan gak Ini tulis tambah Kober Bulan 3 Eh bulan 10 Bulan 3 ya Bulan 10 tanggal 3 2021 Ini hidup lagi Mungkin dia kemarin Hanya stres aja Daunnya hilang semua Panas Gak ada yang siram Sekarang hujan Dia hidup lagi Tapi Dari Dari Semua yang bagus Pousen Oke Sekarang kita mikirin untuk pulang Nusik kumper Oke pulang dulu guys Semoga kita gak nemu Kobra Karena gue bukan channel Lanji petualang Ini lebat banget Oke Nanti abis ini kita kasih kesimpulan Thank you Ya guys Itu dia Hasil eksperimen kita di Rustok ya Jadi kesimpulannya sebenernya Rustok impor itu kan Berasal dari luar negeri yang tanahnya sebenernya gak sesubur di Indonesia Ada tanah yang berpasir Ada yang tandus kayak berkapur gitu ya Sementara di Indonesia itu tanahnya kebanyakan subur Mungkin ada di suatu tempat yang seperti di pacitan ya kan Ada kan temen saya ada yang pacitan tuh dia Di kampungnya tuh kayak tandus gitu tau gue Atau di Jogja yang banyak pasir tau gue Nah disitu Lu juga jawab dong Hehehe Tektokan ya Oh Diam aja Udah takut Sama kobra lagi Jadi Jadi Tak berkutik Rustok impor ini Mungkin diperuntukkan untuk daerah-daerah yang Lebih ekstrim lah dibanding Kayak wilayah Bekasi Bekasi itu kan tanahnya subur banget Jadi Walaupun kita cuma pake rootstock Isabella Redmaster Itu Bisa dibilang ya Gak apa-apa lah ya Oke Nah cuman untuk rootstock impor ini Jangan mentang-mentang dia kuat Atau wah ini bagus nih ya karena kuat nih Udah diliarin gitu aja kita tanam dengan sembarangan media Tanpa pake media yang diperhitungkan gitu ya Iya tanpa pake media yang waktu itu kita racik ya Tanpa kayak gitu Itu sebenernya Tetep akan bantet ya Mungkin butuh Butuh waktu yang lebih lama untuk dia beradaptasi Contohnya kayak yang tadi ini kan Ini masa dari bulan Ya seompat ya Iya Seharusnya kan dia udah Segede apa tau ya kan Sama Sekitar bulan 10 awal ya Oh kan 3 Oktober Seharusnya gak segini gitu Jika dibandingkan anggur-anggur yang Media tanamnya kita racik Dari Ini bulan 11 kan Mereka bulan Bulan 11 Pertemuannya jauh gitu Jadi intinya walaupun Ibarat bayi lah Ketika bayi kita lepas di hutan kan Gak semuanya bisa hidup Kecuali Tarzan Tarzan juga karena diurus sama Kingkong ya Kalau dia gak diurus sama Kingkong mungkin mati ya Jadi gak semua yang kita lepas liar itu bisa hidup Oke Oke Kenapa Tarzan ya Tarzan Ya kan Tarzan kan Gak semua orang yang hidup di alam itu bisa hidup gitu Kayak lu lepas di hutan gak akan hidup Kenapa Cuma ada Cuma ada Paling Tarzan yang di luar negeri sama Tarzan Betawi tuh Itu dia bisa hidup Karena Oke lah Oke Jadi kesimpulannya Kesimpulannya Rustok Impor boleh untuk Kita koleksi Dan juga Kalau di daerah kita tuh Misalkan kita di daerah Pinggir Pinggir laut Kita kan deket Itu banyak pasirnya Dan tanahnya juga mulai payau air ya Katanya itu cocoknya dengan Ramsey Dan Yang lain-lain itu kan Kayak kober untuk wilayah yang berair gitu ya Atau juga yang kuat di Wilayah berpasir Mungkin Temen-temen gak banyak referensi dari Youtuber-youtuber lainnya Jadi itu mungkin boleh dicoba Tapi Tetap Baiknya menggunakan media tanam dulu Jadi dibikin lubang galinya dulu Lubang tanamnya dulu Diisi media yang bagus Untuk dia bernafas gitu Tumbuhannya Jadi ketika udah akar yang kuat Dia menembus tanah Aslinya itu udah bagus Thank you Oke Soalnya di Ikutin terus video dari Kebun Papa Muda Jangan lupa di Share Comment Dan juga Like nya Terima kasih Bye Woo Terima kasih.